Halo sahabat Brandy, kali ini kita belajar tentang trigonometri Diketahui, sebuah perahu berlayar dari pelabuhan dengan arah 37 derajat Kecepatan rata-rata adalah 12 km per jam Yang ditanyakan adalah jarak perahu dari utara pelabuhan setelah 5 jam Kita nanti mengerjakannya menggunakan jarak, mencari jarak dari jarak secara keseluruhan Atau disebut dengan S S itu berdasarkan yang sudah diketahui itu ada kecepatan yang dilambangkan dengan V Yaitu 12 km per jam Dan waktu Waktu dilambangkan dengan T yaitu 5 jam Nah sekarang kita mencari jarak secara umum Rumus jarak apa? S sama dengan V dikali T Kecepatan dikali waktu V nya adalah 12 km per jam Dikali waktunya adalah 5 jam Berapa hasilnya? Ya betul 60 km Karena jarak berarti 60 km Nah selanjutnya Kita sekarang mencari nilai dari Sin Maaf Dari jaraknya yang dari arah utara Nah kalian perhatikan kalau dalam mata angin Arah utara di sebelah mana? Ini ya Yang ke atas ini Dan ini ternyata dalam kartu Adalah posisi nya sebagai Di sumbu Y Maka jarak perahu dari arah utara pelabuhan setelah 5 jam itu Kita sama saja mencari Y dari rumus R Cos Teta Ya Dimana tadi jarak Teta nya itu Yaitu 37 Derajat Kita masukkan nilai nya R nya itu disini diganti menjadi S Jadi S cos Teta S nya berapa? Yaitu 60 Dikali dengan cos Cos sudutnya adalah 37 Derajat Oke Dan kalkulator Yaitu cos 37 Itu hasilnya adalah 0,8 0,8 Dikali 40 Berarti 48 Sehingga tadi Jaraknya Jaraknya itu adalah Jarak perahu dari utara pelabuhan setelah 5 jam Dengan kecepatan 12 km Dan arahnya 37 derajat Itu adalah 48 km Oke terima kasih Terima kasih